Beginilah keadaan Lahad Datu sekarang nih, di dataran Palma. Ya, begitu banyak pemandangan sampah syarab yang bertaburan di jalan dan lot-lot. Ya, kalau kita dengar ini pagi raya pertama nih, kalau kita boleh dengar takbir dari masjid berdekatan. Ini adalah takbir di raya pertama. Dan inilah pemandangan dia, Lahad Datu. Nah, Lahad Datu ya guys. Dan ini adalah salah satu penyebab kenapa Lahad Datu yang begitu besar daerahnya, belum dapat dinaik taraf sebagai perbandaran, majlis perbandaran. Masih dalam majlis daerah. Ini salah satu penyebab dia lah. Agar anak-anak sikap masyarakat Lahad Datu yang masih membuang sampah di merata-rata. Atau selepas berjualan berniaga, meninggalkan premis tanpa membuang sampah ke dalam tong yang disediakan. Oke, kalau kita lihat di sana itu menara, menara Pondok Pulis. Nah, kalau kita dengar, takbir raya, takbir raya. Dari dua masjid berdekatan. Satu masjid Al-Rawdah dan satu lagi masjid Tuan Guru, apa nih? Tuan Guru Imam Muda. Dan keadaan begitu lengang sekali ya. Keadaan begitu lengang, sepi. Melainkan laungan takbir lah. Di pagi raya yang kita dapat kedengaran pada saat ini di bandar Lahad Datu. Nah, ini stesen minyak ESO yang berada di satu-satunya stesen minyak yang ada di bandar Lahad Datu. Di tengah-tengah bandar Lahad Datu. Ah, bukan ESO. Sekarang Petron, Petron. Diginamakan semula. Nah, ini dia Menara Legend. Jam. Berbeza. 360 darjah kemarin. Jalan begitu sesak. Hari ini lengang. Kerana banyak deletan kedai yang tutup. Oke. Oh, ini ada kedai buka nih. Oke guys. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan keadaan bandar Lahad Datu-Badat Datu-Badat ini ya. Sangat-sangat lengang. Kalau kita tengok jalan keadaan-keadaan jalan nih. Lengang mungkin disebabkan ramai yang pergi sholat di masjid, sholat Ayadul Fitri. Tapi pada kebiasaannya setiap tahun, pada setiap perayaan, hari raya, hari raya, Idul Fitri, keadaan bandar ini akan lengang. Padahal sebelah pagi. Padahal sebelah pagi. Tapi yang banyak di bandar Lahad Datu ini adalah sampah. Di mana diritan-diritan kedai, lot-lot. Berniaga. Banyak sampah sarap yang ditinggalkan oleh berniaga-berniaga. Oke. Selamat datang ya, Ayadul Fitri semua. Pada kawan-kawan yang mengenali diri ini. Bersambung. 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 Bersambung.